Intro Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di channel kelas tutorial. Di video kali ini, kita akan mengedit yellow soft look seperti ini. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya juga, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kelas tutorial. Dan yang pasti subscribe itu gratis. Intro Oke, sekarang saya sudah masuk di aplikasi Lightroom, silahkan kalian langsung masuk aja ke dalam aplikasi Lightroom. Setelah kalian masuk di dalam aplikasi Lightroom, silahkan kalian masukkan foto atau buat album foto yang akan kalian edit. Nah, disini saya sudah membuat album foto yang akan saya edit, jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Jadi saya tinggal masuk saja ke dalam album foto yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya disini tinggal kalian klik foto yang akan kalian edit, dan saya akan menggunakan foto yang ini. Oke, seperti biasa, jika kita sudah masuk ke dalam tampilan editing seperti ini, langkah selanjutnya kita akan mengatur untuk pencahayaan terlebih dahulu. Seperti exposure, kontras, highlight, shadow, dan yang lainnya, dengan cara kita klik ikon like yang ada di pinggir ini. Langkah pertama disini langsung aja, kita naikkan exposure-nya terlebih dahulu menjadi 0,46, supaya pencahayaan pada foto ini sedikit lebih terang. Selanjutnya, supaya warnanya tidak terlalu tajam, disini kita turunkan kontrasnya menjadi minus 83. Lalu untuk highlight, kita turunkan menjadi 50, supaya cahaya luar atau cahaya surya tidak terlalu terang. Selanjutnya, kita ke shadow, kita naikkan menjadi plus 50, supaya bayangannya menjadi lebih pudar. Untuk white, disini kita turunkan menjadi minus 13. Dan untuk black, disini kita naikkan menjadi plus 22. Jika sudah, selanjutnya kita bisa masuk ke menu curve atau kurva yang ada di bagian atas ini. Oke, disini langsung aja kita atur untuk kurvanya, silakan kalian sesuaikan dengan yang saya setting ini. Jika sudah, langsung aja kita klik down yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya, kita akan mengatur untuk bagian vibrance dan saturation dengan cara kita klik icon color yang ada di pojok kanan bawah. Oke, untuk vibrance, disini langsung aja kita naikkan menjadi plus 72. Dan selanjutnya, untuk saturation, kita hanya menurunkan menjadi minus 2. Jika sudah, selanjutnya kita bisa masuk ke menu mix color yang ada di bagian atas. Dan seperti biasa, disini kita akan mengatur untuk hue, saturation, dan luminance dari setiap masing-masing warna yang ada. Kita mulai dari color red. Untuk color red, disini kita naikkan saturation-nya menjadi plus 63. Selanjutnya, untuk luminance, kita naikkan menjadi plus 51. Jika sudah, kita ke color orange. Untuk orange, kita turunkan saturation-nya terlebih dahulu menjadi minus 52. Setelah itu, kita ke hue, kita naikkan menjadi plus 32. Lalu, untuk luminance, disini kita naikkan juga menjadi plus 22. Selanjutnya, kita ke color yellow. Untuk color yellow, disini kita naikkan saturation-nya terlebih dahulu menjadi plus 100. Selanjutnya, kita ke hue, dan kita turunkan menjadi minus 100. Dan untuk luminance, kita naikkan menjadi plus 33. Selanjutnya, kita ke color green. Untuk color green, disini saturation-nya kita naikkan menjadi plus 72. Lalu, kita ke hue, kita turunkan menjadi minus 100. Dan untuk luminance, disini kita turunkan menjadi minus 10. Jika sudah, selanjutnya kita ke color aqua. Untuk color aqua, disini kita hanya menurunkan hue-nya menjadi minus 100. Selanjutnya, kita ke color blue. Untuk color blue, disini saturation kita turunkan menjadi minus 5. Dan untuk luminance, kita naikkan menjadi plus 30. Jika sudah, kita ke color purple. Untuk color purple, disini kita hanya menurunkan saturation-nya menjadi minus 100. Dan next, kita ke color pink. Dan untuk color pink juga sama, kita hanya menurunkan saturation-nya menjadi minus 100. Jika sudah, kita bisa klik down. Selanjutnya, kita akan mengatur untuk warna highlight dan shadow-nya Dengan cara kita scroll ke bawah, dan kita masuk ke menu effect. Setelah itu, kita masuk ke menu split tone yang ada di bagian atas. Oke, disini kita atur aja. Langsung untuk warna highlight-nya, kita arahkan ke hue 41 dengan saturation 10. Selanjutnya, untuk warna shadow-nya, kita arahkan ke hue 51 dengan saturation 13. Setelah itu, disini untuk balance, kita turunkan menjadi minus 71. Jika sudah, kita bisa klik down yang ada di atas ini. Selanjutnya, disini untuk clarity, kita naikkan menjadi plus 20, supaya fotonya terlihat lebih detail. Lalu untuk dihose, disini kita naikkan menjadi plus 10, supaya memberikan sedikit efek kabut. Selanjutnya, untuk pigment, kita turunkan menjadi minus 11. Dengan midpoint, kita turunkan menjadi minus 36. Dan untuk feeder, kita naikkan menjadi plus 100. Selanjutnya, kita akan mengatur untuk noise reduction dan color noise reduction dengan cara kita masuk ke menu detail yang ada di pinggir ini. Oke, untuk noise reduction disini langsung aja kita naikkan menjadi plus 15. Setelah itu, kita scroll ke bawah dan kita naikkan color noise reduction-nya menjadi plus 17. Jika sudah, kita bisa klik kembali icon detail-nya. Disini kalian bisa lihat sendiri untuk perbedaannya. Ini untuk before atau sebelum diedit. Dan ini untuk after atau sesudah diedit. Langkah selanjutnya, tinggal kalian set ke galeri kalian. Dan selanjutnya bisa kalian upload ke seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk tag Instagram kelas tutorial. Agar saya bisa melihat hasil editan kalian. Oke guys, like, share, dan komen jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya juga. Dan bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!